Selamat datang di tutorial pemasangan Nova Launcher, KLWP, dan KLWP Theme. Video ini akan memandu Anda langkah demi langkah untuk menciptakan tampilan yang unik pada smartphone Anda. Mari kita mulai. Langkah 1. Instalasi aplikasi Pertama-tama, unduh dan pasang aplikasi Nova Launcher dan KLWP terbaru. Link unduhan tersedia di deskripsi video ini. Konfigurasi Nova Launcher Buka Nova Launcher yang baru saja Anda install. Anda akan melihat beberapa pilihan. Get Started Restore Backup Skip Setup Kita akan memilih Get Started. Pada halaman Icon Style, pilih bentuk ikon yang Anda inginkan. Ini akan menentukan tampilan ikon di layar utama Anda. Selanjutnya, pada halaman Search, matikan menu Shortcut Search. Di menu Home Screen, pilih None. Untuk halaman App Drawer, kita akan melewatinya. Selamat, Anda telah menyelesaikan pengaturan awal. Anda akan kembali ke halaman utama dengan tampilan Launcher Default. Langkah 3. Pengaturan Inti Nova Launcher Sekarang mari kita masuk ke pengaturan utama Nova Launcher. Buka kembali ikon Nova Launcher. Tampilan akan berubah menjadi Nova Launcher. Tekan lama di layar, lalu pilih Settings. Anda akan melihat notifikasi untuk menjadikan Nova Launcher sebagai Launcher Default. Setujui ini. Kembali ke pengaturan dan pilih menu Home Screen. Di dalam Home Screen, cari menu Dock dan matikan. Kembali ke menu sebelumnya, gulir ke bawah dan cari Page Indicator. Pilih None. Kembali ke halaman utama dan masuk ke menu Look and Feel. Gulir sedikit dan matikan menu Show Notification Bar. Langkah terakhir, kita akan membersihkan ikon-ikon di halaman utama. Tekan lama di halaman utama. Tambahkan halaman kosong baru. Hapus halaman sebelumnya dengan cara tekan lama pada halaman tersebut, lalu pilih Remove. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pengaturan KLWP. Langkah 1, memulai KLWP. Setelah berhasil mengatur Nova Launcher, saatnya kita masuk ke pengaturan KLWP. Buka aplikasi KLWP. Tekan tombol Let's Go. Pilih Next dua kali. Berikan izin agar KLWP dapat mengakses lokasi. Pilih lokasi penyimpanan folder KLWP. Kami merekomendasikan menyimpan di memori internal. Jika Anda tidak melihat menu seperti di video, buat folder baru bernama Custom. Pilih folder tersebut dan tekan tombol Use This Folder di bagian bawah. Jika diminta izin tambahan, berikan izin tersebut. Selamat! Anda sekarang telah masuk ke menu utama KLWP. Langkah 2, pengaturan tambahan KLWP untuk memaksimalkan kinerja KLWP. Ikuti langkah-langkah berikut. Tap ikon tiga titik di pojok kanan atas. Pilih App Settings. Di menu Battery Optimization, izinkan agar performa KLWP tidak dibatasi oleh level baterai. Kembali ke menu utama dan pilih General Settings. Atur bahasa, waktu, dan unit suhu sesuai preferensi Anda. Kembali ke menu sebelumnya dan pilih menu Weather atau Cuaca. Ubah Weather Provider menjadi Year No. Kembali ke menu utama dan masuk ke menu Location. Ubah Location Provider menjadi Open Street Map. Di menu Primary Location, cari dan pilih kota tempat Anda tinggal. Kembali ke halaman utama KLWP. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan instalasi tema KLWP. Langkah 1. Persiapan file tema. Jika Anda membeli Hyper Team, siapkan file APK tema yang sudah diunduh. Jika Anda mengunduh atau membeli melalui Google Play, Anda bisa melewati langkah ini. Install APK tema seperti biasa. Jika Android Anda memblokir instalasi, berikan izin. Pastikan APK ini aman sebelum melanjutkan. Coba install kembali setelah memberikan izin. Langkah 3. Mengaplikasikan tema di KLWP. Buka aplikasi KLWP. Pergi ke menu Installed Packs. Pilih tema yang baru saja Anda install. Tunggu hingga tema diimpor ke Works Page. Sesuaikan jumlah layar yang dibutuhkan tema. Dalam kasus ini, dua layar. Pilih ikon Save di pojok atas. Berikan izin untuk setiap permintaan yang muncul, khusus untuk Android 14. Keluar dari KLWP. Tekan lama ikon KLWP, pilih Info. Masuk ke menu Permissions. Pilih Other Permissions. Gulir ke bawah dan cari Dynamic Wallpaper Service. Berikan izin untuk opsi ini. Kembali ke KLWP dan pasang ulang tema seperti langkah sebelumnya. Pelaks jauh. Terima kasih. selamat menikmati kembali ke homescreen untuk melihat hasilnya langkah 4, memaksimalkan tampilan tema tekan lama di layar utama hingga muncul menu pengaturan Nova Launcher gulir ke kiri sampai muncul icon plus tekan icon plus untuk menambahkan layar baru kini Anda memiliki dua layar yang sesuai dengan tema KLWP selamat, Anda telah berhasil menginstal dan mengonfigurasi tema KLWP di smartphone Anda sekarang mari kita bahas cara melakukan fixing touch pada tema KLWP yang telah kita pasang banyak pengguna bertanya bagaimana cara mengatur agar ikon-ikon yang ada bisa digunakan proses ini memerlukan penyesuaian manual, tapi jangan khawatir kita akan melakukannya langkah demi langkah langkah 1, menemukan lokasi item buka aplikasi KLWP di bagian tab item, cari lokasi item-item yang ingin Anda sesuaikan untuk tema custom dari Nizer Create, Anda bisa melihat manual book yang disertakan saat pembelian tema untuk informasi lebih detail langkah 2, memberikan action, pilih salah satu ikon yang ingin Anda beri trigger pergi ke menu tab touch jika sudah ada action yang terpasang, kita akan menghapusnya terlebih dahulu untuk memulai dari awal tab icon plus yang ada di pojok kanan atas dari menu yang muncul, pilih Launch App pada menu berikutnya, pilih aplikasi yang ingin Anda buka ketika ikon tersebut di tab ulangi proses ini untuk ikon-ikon lainnya pastikan Anda telah menyimpan perubahan setelah menyelesaikan setiap ikon jika Anda merasa bingung, jangan ragu untuk merujuk kembali ke manual book tema atau mencari bantuan di forum KLWP dengan melakukan langkah-langkah ini Anda akan dapat menyesuaikan fungsi touch pada setiap ikon di tema KLWP Anda ingatlah bahwa proses ini mungkin memerlukan waktu dan kesabaran terutama jika tema Anda memiliki banyak ikon selamat mencoba jika Anda mengalami kesulitan atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang kustomisasi KLWP jangan ragu untuk mengeksplorasi fitur-fitur lainnya atau merujuk ke dokumentasi resmi terima kasih telah mengikuti tutorial ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar kustomisasi Android sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati